KULINER DI RUMAH AJA Sementega Juga ada tomat Dan daging cincang Dan kita juga ada Tomato sauce Dan juga minyak goreng Lada hitam Serta Gula dan garam Baik, kita akan memulai masak-masaknya Baik, untuk langkah pertama Kita akan memasak Spaghetti-nya dulu Jadi nanti dipanaskan airnya Di panci, setelah itu Beri beberapa minyak goreng Agar minyaknya nanti Tidak naik ya Kurang lebih 3 sendok Kita sudah ditakar Tunggu sampai mendidih Baru nanti dilakukan Untuk spaghetti-nya Baik, kita bisa Ini airnya sudah mendidih Baru kita masukkan untuk Spaghetti-nya Nah, kita tunggu Beberapa saat Agar minyak Nanti bisa matang ya Nanti kalau minyak matang atau tidak Nanti bisa kita lihat dari teksturnya Pemirsa Mari kita menunggu minyak matang Kita buat dulu Untuk tumit Kita masukkan tomatnya Kita tunggu Sampai benar-benar Benar-benar mendidih Biar 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 Sampai Sudah matang Setelah itu Nanti Kita blender Untuk Untuk Pemirsa Sekarang kita blender untuk Tomatnya Sudah halus Baik pemirsa Sekarang kita buat Pastanya Pasta pemat yang sudah kita blender tadi Nanti dicampur dengan Daging kincang Masukkan dulu Daging teganya Kita masukkan bawang putihnya Nanti misalnya Kalau pemirsa mau Pakai untuk bawang bobe Itu tidak apa-apa Lebih nikmat Tapi disini saya Memakai hanya bawang putih Kita masak bawang putihnya Sampai kecoklatan dan Baunya harum Setelah itu kita masukkan Daging ayam kincangnya Daging sapi juga boleh Baunya ini sudah harum Setelah ayamnya Agak matang Baru kita masukkan Tomat yang sudah diundangkan Tunggu hingga warnanya Aduh kecoklatan Dan kita masukkan Tomat yang sudah diundangkan Kita tunggu hingga mendidih Dan warnanya juga agak kemerahan Sudah agak mendidih Kita masukkan gula Garam dan bubuk kaldu ayam Dan kita masukkan Lada bubuknya Sudah agak mengental Untuk pastanya Nah teret Ini sudah matang ya Kita matikan Baik Pemirsa Ini langkah terakhir Pastanya sudah Matang Kita ambil Spagetin ya Nah ini tergantung Selera masing-masing ya Kalau mau dicampur Seperti ini juga boleh Tapi kalau dengan pastanya Dituang di atasnya Juga boleh Pastanya lagi Nah pemirsa yang ada di rumah Spagetin bolok nes kita Sudah jadi Seperti ini Ya terima kasih Sudah menyaksikan Acara kuliner di rumah aja Hanya di Malam TV dari Warga Malang Untuk Warga Malang Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam Kuliner di rumah aja Sub indo by broth3rmax